Kalau sekiranya kita ini sukses melewati cobaan-cobaan yang ada di dalam kuburan yaitu sukses dalam masalah fitnah kubur, fitnah kubur itu adalah pertanyaan mungkar dan nangkir. Tiga pertanyaan yang sangat mudah untuk kita jawab di dalam kehidupan dunia ini tapi hanyalah dorongan amalan kita yang sanggup untuk kita menjawab tiga pertanyaan tadi ketika kita sudah meninggal dunia, ketika kita sudah berada di alam barzah atau di alam kubur kita. Kalau sukses maka Allah SWT akan menghamparkan permadani buat kita, permadani yang datang dari surga. Kemudian memberikan pakaian-pakaian yang datang dari surga. Kemudian melapangkan dan meluaskan kuburan kita sejauh mata memandang. Dalam riwayat yang lain disebutkan kuburannya itu dilapangkan 70 hasta kali 70. Kemudian setelah itu kita akan ditemani oleh seseorang yang berwajahkan rupawan, pakaian yang bagus, badan yang wangi semerbak. Yaitu adalah amal saleh kita. Diwujudkan oleh Allah dengan wajah orang yang rupawan atau seseorang yang berwajahkan rupawan. Kemudian setelah itu kita yang mendapatkan ni'mat kubur tersebut akan merasakan terang-benderangnya kuburan kita. Setelah itu kita akan mendapatkan yang namanya kenikmatan yang lain. Salah satunya ditampakkan surga oleh Allahu Jalla Jalalu. Dan dibukakan pintu surga yang mengarah ke surga. Atau sebuah pintu, ya dibukakan pintu yang mengarah ke arah surga. Hingga si mayid muslim tersebut bisa merasakan aroma wanginya surga. Aroma enaknya surga. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih. Hadis dari sahabat yang mulia. Barra bin Azib radiyallahu anhuma. Naam.